Intro Assalamualaikum Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya hamba Allah mau tanya Kalau saya syirik dalam keadaan junub Bagaimana cara masuk Islam dan bebas dari hadas besar Apakah urutannya begini Buya Tawbat, syahadat, dan mandi wajib Apakah mandinya hanya satu kali Mohon jawabannya Buya Terima kasih Yang pertama jangan berangan-angan Untuk menjadi seorang musyrik Berandai-andai pun jangan Seandainya saya musyrik Jangan Mungkin dirubah Jika ada orang muslim Yang murta Kemudian dia junub seperti apa Karena na'udubillah Jangan main-main tentang musyrikan Bisa saja Memang nasib buruk orang Yang murtad Ternyata baru murtad lima menit mati Dalam badan murtad Mau kemana dia Ma'udubillah Jangan main-main urusan agama Baik Itu sepertinya pertanyaannya Beliau yang bertanya Pernah mendengar Kalau orang masuk Islam itu Apakah harus mandi besar atau tidak Mungkin dia mengatakan Orang masuk Islam harus mandi besar Oh enggak Dalam adab kita Imam Syafi'i Orang masuk Islam tidak wajib mandi besar Kecuali memang dia Sebelum masuk Islam Punya hadat besar Yang belum dia mandi Dan memang dia belum masuk Islam Maka tidak Misalnya pernah head Pernah keluar mani Maka dia wajib mandi Karena itu Bukan karena masuk Islam Mungkin ada seorang masuk Islam Belum sempat punya hadat besar Yang tidak wajib mandi Contoh Sudah gede 15 tahun belum head 16 tahun belum head Tidak pernah keluar mandi juga Belum Muslim Belum masuk Islam Masuk Islam Tinggal masuk Islam saja Enggak usah pakai mandi Oh dia tidak punya janabah Dia tidak punya junub Tidak punya hadat besar Mungkin dari situ sepertinya pertanyaannya Begitu juga Na'udubillah Jika ada orang murtad Mungkin Sangat mungkin sekali murtad Mau dekat Setelah murtad Dia ingin masuk Islam lagi Tidak ada junub Ya tinggal sahadat saja Yang perlu kami ingatkan Bukan masalah masuk Islamnya itu gampang Tidak Dosanya amat gede Jangan main-main di urusan agama Jangan main-main Murtad sebentar Dari seminggu jangan Sehari pun Sedetik pun jangan Cuman kalau ingin kembali Kembali saja Ada pun mandi besarnya Dilihat dulu dong Ngapain mandi besar Kalau dia tidak punya hadat besar Itu saja Urutannya Urutannya masuk Islam dulu Kembali dulu Takut keburu mati Cepat masuk Islam Cepat kembali Baru setelah itu Mandi besar Masuk Islam Bersyahadat Asyadu Allah 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 Biarpun ternyata Syahadat Anda Belum diketahui siapapun Anda meninggal dunia Kemudian dikubur Sesuai dengan agama Dulu Ya tetap masuk surga Contoh Seorang punya agama lain Selain Islam Kemudian masuk Islam Sendiri Di rumahnya Bersyahadat Asyadu Allah Asyadu Allah Asyadu Allah Mati Dikubur sama keluarganya Dengan cara agama keluarganya Tetap masuk surga Makanya jangan menunda Ada sebaiknya Pengen masuk Islam Ini buya Ada orang pengen masuk Islam Pengen dengan buya Baca sahata dulu disitu Sampai nunggu ketemu dengan kita Takut keburu mati Semoga banyak Banyak umur Masuk Islam Kemudian berjuang Dan kami ingatkan juga Selalu kepada semua Dan Alhamdulillah Berbondong-bondong Berwaktu yang lalu Ada orang-orang masuk Islam Berbondong-bondong Orang masuk Islam Kami ingatkan bahwasannya Kalau anda masuk Islam Maka anda harus Lebih baik kepada Saudara-saudara anda Yang belum masuk Islam Lebih baik Lebih daripada saat Anda sebelum masuk Islam Karena Islam mengajarkan Keindahan Islam mengajarkan Kebaikan Allah alam Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad Sallallahu alihi Wa alihi Wa sahbihi Wassalam